Persija Jakarta berhasil amankan 3 poin penuh dari Arema FC Seusai menang 1-0 pada 28 Agustus 2022 Kemenangan tersebut menjadikan Persija Jakarta catatkan sejarah Berhasil menang di kandang Arema FC dari 19 tahun lamanya Lagapakan ke-7 Liga 1 2022-2023 Antara Persija Jakarta versus Arema FC Berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang Goal sematawayang Persija Jakarta dilesakkan oleh Mikhail Kermencik pada menit ke-45 Jalannya pertandingan secara singkat Arema FC sebagai tuan rumah bermain secara mendominasi Dengan kepercayaan diri tinggi bahkan pada menit ke-2 Arema FC telah mengancam gawang Persija Jakarta Kedua tim sama-sama memberikan serangan Namun belum memiliki peluang emas untuk dijadikan gol Kedua tim juga sama-sama tidak menyerah begitu saja Hingga akhirnya menuju menit-menit akhir Tepat pada menit ke-45 Persija Jakarta berhasil gempur pertahanan Arema FC Melalui Mikhail Kermencik Mikhail Kermencik sukses cetak gol ke gawang Arema FC Melalui tendangan langsung kerasnya yang tak mampu dihalau oleh keeper Maringa Dan hingga bertambahnya waktu 5 menit berakhir Arema tak mampu berikan satu gol pun dan kemenangan diraih Persija Jakarta Dan ini adalah kali pertama Persija Jakarta berhasil meraih kemenangan di kandang Arema FC dari 19 tahun lemanya Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!